menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rijik bin Hussein Sihab alias hadis Mu'abib Muhammad Rijik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai sidang Habib Rizik Sihab. Karena hari ini teman-teman pihak jaksa membacakan tuntutan kepada Habib Rizik Sihab terkait kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Nah teman-teman nanti kita akan putar tuntutan terakhir dari pihak jaksa. Berapa tahun yang akan dijatuhkan kepada Habib Rizik terkait kasus kerumunan. Namun sebelum kita putar videonya teman-teman kita akan lihat dulu hari ini juga pihak Rizik mendatangkan ahli bahasa terkait apa yang disampaikan jaksa bahwa kasus kerumunan di Petamburan dan dianggap hasutan. Apakah undangan itu menghasut atau bukan? Nah kali ini teman-teman seorang ahli bahasa dihadirkan dari Universitas Indonesia di sidang Habib Rizik Sihab. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya apakah undangan itu hasutan atau tidak kita akan bacakan beritanya. Kita ambil berita dari Detek News teman-teman. Ahli bahasa Kubu Habib Rizik jelaskan beda hasutan dan undangan. Ahli bahasa Universitas Indonesia, Frans Asisi datang dihadirkan Kubu Habib Rizik dalam melanjutan sidang kasus kerumunan Petamburan Jakarta Pusat. Frans menjelaskan beda antara undangan dan hasutan. Habib Rizik diketahui turut didakwa melakukan penghasutan terkait kerumunan di Petamburan. Salah satu penasihat hukum Habib Rizik Asis Januar menanyakan soal beda makna hasutan dan undangan. Nah apakah undangan itu menghasut? Apakah hasutan itu juga bagian dari undangan? Kita akan lihat apa yang disampaikan oleh ahli bahasa teman-teman. Asis lalu membuat pertanyaan dalam sebuah ilustrasi terkait undangan acara halal-lebih halal. Dia menanyakan apakah undangan halal-lebih halal saat masa pandemi virus corona COVID-19 termasuk hasutan. Saat ini Idul Fitri kemudian lebaran terkait dengan pandemi juga ada yang harus diperhatikan. Ada acara halal-lebih halal memang bagian ritual keagamaan dan kebudayaan. Halal-lebih halal itu ada beberapa undangan. Saya mengundang Pak Fran untuk halal-lebih halal dan sekarang musim pandemi. Apakah saya mengundang Pak Fran dan kawan-kawan sebagai suatu hasutan dari segi bahasa? Tanya Asis dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jalan Dr. Sumarmo, Cakung, Senin 17 Mei 2021. Nah ini seandainya Asis Januar ini punya acara mengundang Pak Fran. Apakah mengundang Pak Fran itu sebagai undangan atau hasutan? Ini saya pikir pertanyaan yang cukup cerdas dari Asis Januar kepada Pak Fran sebagai ahli bahasa teman-teman. Fran menjelaskan bahwa undangan beda dengan hasutan. Ia mengatakan ada unsur menimbulkan kemarahan dalam makna kata hasutan. Jadi hasutan itu menimbulkan rasa marah atau dalam keadaan marah. Ini adalah makna dari hasutan. Kata hasutan dengan undangan dua kata yang beda maknanya sama sekali. Mengundang berarti mempersilahkan hadir dalam rapat, perjamuan, dan sebagainya. Sedangkan hasutan itu maknanya lebih ke membangkitkan hati orang supaya marah. Dua hal yang berbeda kata Fran. Jadi kalau undangan misalkan kita punya hajatan teman-teman. Ini misalnya kita mengundang teman, mengundang keluarga, mengundang tetangga. Ini mengundang. Mengundang dalam sebuah acara biasanya ada jamuan, ada makan-makan, ada minum. Atau undangan yang sifatnya formal. Misalkan undangan rapat di sebuah kantor. Nah, undangan di sini jelas tidak menimbulkan rasa marah. Tidak menimbulkan orang untuk marah. Tidak menimbulkan orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Berbeda dengan hasutan. Hasutan memang supaya orang itu dihasut agar marah untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Itu kalau kita bicara perbedaan antara undangan dan hasutan. Jadi dua hal yang berbeda. Aziz kembali melanjutkan pertanyaan. Dijelaskan bahwa dalam acara halal-halal itu terjadi pelanggaran protokol COVID-19. Dalam acara itu ada pelanggaran misalnya ada yang tidak pakai masker. Kemudian ada yang sedikit kerumunan. Apakah saya bisa dipersalahkan? Tanya Aziz. Nah ini pertanyaan yang juga cukup menarik dari Aziz Januar. Ketika mengundang orang untuk datang. Ada sebagian mereka yang melakukan kerumunan. Ada yang tidak pakai masker. Apakah yang mengundang ini dipersalahkan? Nah ini cukup cerdas yang disampaikan oleh Aziz Januar. Fran kembali menekankan soal beda hasutan dengan undangan. Jika undangan itu disebut penghasutan. Seharusnya ada upaya untuk melanggar aturan. Kembali ke istilah menghasut ya. Itu kan mengundang bukan menghasut. Lain persoalan kalau menghasut untuk tidak cuci tangan. Tidak peduli masalah COVID. Tidak usah cuci tangan. Tidak usah pakai masker. Itu pembodohan untuk kita semua. Membuat kita terhalang untuk silaturahmi. Misalnya ada mengatakan seperti itu ungkapnya. Fran menjelaskan bahwa dalam hasutan harus ada persamaan pikiran antara penghasut dan yang dihasut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selama ini tidak terjadi. Maka sebut dia pelanggaran dalam hal bihalal itu bukan pelanggaran terhadap hasutan. Jadi acara hal bihalal itu bukan hasutan. Seperti yang dituduhkan jaksa kepada Habib Rizik. Siap. Itu penghasutan karena membuat orang marah terhadap pihak tertentu. Misalnya pemerintah dan melakukan aksi atau sikap. Sehingga dari hasutan itu diharapkan tujuannya ada suatu sikap. Jadi antara penghasut dengan yang dihasut ada The Meeting of Mind Ungkap Frans. Selama itu tidak terjadi. Ini hanya pelanggaran kecil yang tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap penghasutan tambahnya. Jadi kalau kita cermati yang disampaikan Pak Fran ahli bahasa dari Universitas Indonesia. Jelas beda teman-teman. Antara menghasut dan mengundang. Kalau mengundang ini orang diajak untuk datang dalam rangka jamuan atau dalam rangka rapat. Rapat-rapat formal misalkan di kantor dan sebagainya. Di situ tidak menimbulkan rasa marah. Orang untuk melakukan sesuatu atau melanggar hukum itu tidak ada. Tetapi kalau hasutan jelas mengajak orang untuk melanggar aturan. Mengajak orang untuk bisa marah agar mencapai tujuan si penghasut. Jadi halal-bialal bukan merupakan hasutan. Tetapi halal-bialal disana adalah mengundang orang untuk datang mendengarkan ceramah untuk silaturahmi. Dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan. Karena inti dari halal-bialal adalah kita menyambung tali silaturahmi. Kita saling maaf, memaafkan. Dan intinya halal-bialal adalah acara keagamaan dan sekaligus budaya kita. Budaya bangsa Indonesia yang setelah air raya ini biasa dilakukan halal-bialal. Ada pun kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan ini beda urusan. Jadi biar dilakukan penertiban. Dan biasanya orang yang melanggar protokol kesehatan itu diperingatkan. Atau di denda dan sebagainya. Jadi tidak sampai di penjara. Nah itu teman-teman terkait ahli bahasa yang melihat. Apakah undangan dan hasutan itu berbeda? Ternyata beda. Beda sama sekali. Dari kalimatnya sudah berbeda. Maknanya juga sudah berbeda. Nah teman-teman kita akan lihat sekali lagi terkait tuntutan yang disampaikan Jaksa hari ini kepada Habib Rizik. Berapa tahun Habib Rizik akan dipenjara sesuai dengan tuntutan dari Bia Jaksa Penuntut Umum. Perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang 96 tahun 2018 Pasal 182 Ayat 1 KUHAB dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan Pasal 22 KUHAB mengenai biaya perkara dibebankan kepada terdakwa. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihat alias Habib Muhammad Rizik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaran kekerantinan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekerantinan kesehatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Sihat alias Habib Muhammad Rizik berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti mulai dari poin 1 sampai dengan poin yang ke-7 tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan terdakwa untuk membarga perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan kepada Hakim Ketua Majelis di muka persidangan pada hari ini selasa tanggal 17 Mei 2021 penuntut umum Sanan Tanjung Esa. Nah itu teman-teman pembahasan kita kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.